Intro Tim Direkturat Tindak Bidana Narkoba Baris Krimpolri berhasil meringkus 3 orang tersangka terkait kasus narkoba jaringan internasional sindikat Malaysia Belawan yang akan mengedarkan 100 kg sabu. Ketiga tersangka tersebut yaitu AN yang berperan sebagai kapten kapal, SI yang berperan sebagai pembawa sabu dari kapal menuju rumah, dan ES yang berperan sebagai pengendali peredaran narkotika tersebut. Direktur Tindak Bidana Narkoba Baris Krimpolri Brigjenpol Eko Danianto mengatakan modus operandi pengiriman barang haram tersebut yang digunakan para tersangka melalui jalur laut. Brigjenpol Eko Danianto juga memaparkan bahwa para tersangka mengemas barang haram tersebut dengan cara dimasukkan ke plastik teh Cina berwarna kuning dan warna hijau yang kemudian dilakban hitam dan dimasukkan ke dalam karung goni yang ditanam di dalam rumah AN alias man. Kini atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Subsider pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman, pidana mati, atau penjara sumur hidup. Berkali-kali, baru kemarin saya juga mendampingi Pak Gerber, Pak Eko, men-expus tungkap kasus komindasri di departemen. Nah, kali ini lebih dasyat lagi dengan barang bukti 100 kg. Itu menunjukkan bahwa polri militan dan tidak akan berhenti untuk menumpas narkoba, karena ini adalah musuh negara, ya, musuh negara. Dan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi effort, Polri juga, untuk melakukan tindakan tegas dan rukur, ya, penegakan hukum di dalam kaitan pencegahan. Bapak Kapolri sudah menyampaikan, baik itu terorisme maupun narkoba, ini adalah pre-emptive strike, jadi serangan pencegahan, walaupun penegakan hukum, agar perayaan Natal dan Tahun Baru kita bisa meminimalisir atau zero adanya pelanggaran narkoba. Pengunggapan kali ini adalah hasil kerja keras kurang lebih 2 bulan sebenarnya, karena ini kaitan dengan yang terdahulu yang 134 kg. Kemudian pusat gas NIC tidak berjiang saja, tetapi terus melakukan pemilikan. Jadi tepatnya pada tahun 12, pada semerlalu, begitu informasi yang telah kita dapati selama 2 minggu, kita adalami semua informasi, baik itu yang dari lapangan maupun yang kita dapati langsung, kemudian kita olah, akhirnya kita mendapatkan barat bahwa ada sindikat dari akhirnya yang akan membawa nakbolika jenis sabu dari Penang ke Belawang. Yang pada akhirnya tim berangkat satu minggu lebih awal. Kenapa? Karena kita melakukan mapping dulu lokasi. Karena sudah jelas arah belawan, kita akhirnya melakukan mapping tempat-tempat, jalur-jalur yang nantinya akan dilalui dan akan berhenti. Sehingga kita mendapatkan data yang aktual. Dan tepat sekali, begitu kita dapat di lokasi, ternyata yang ini sudah berhenti, kita pasti akan terjadi. Adanya error union, adanya ke miss antara tim lapangan dengan tim IT. Akhirnya kita sempat install, sempat kita menggunakan manual. Akhirnya selama 5 sampai 7 jam berhasil, kita tangkap tersangka atas nama ANA Resma. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.